Kabar kurang sedap berhembus seiring informasi jumlah pengurus cabang olahraga di bawah naungan KONI Banjar dimintai keterangan oleh kejaris tempat dalam dua minggu terakhir. Keterangan diperoleh, jumlah pengurus cabang olahraga dan pengurus KONI Banjar diundang untuk dimintai keterangan oleh jajaran seksi bidana khusus kejari Banjar. Undangan terkait dengan penggunaan dana hibah PMK Banjar untuk masing-masing cabang olahraga dan bukti otentik per tahun jawabannya pada tahun 2022 dan tahun 2023. Kasih Pitsus kejari Banjar, Muhammad Fahri membenarkan, sudah mengundang beberapa pengurus cabang olahraga dan pengurus KONI untuk dimintai klarifikasi penggunaan dana hibah tahun 2022 dan tahun 2023. Karena ini masih belum masuk ke ranah penyelidikan atau penyelidikan. Ya, kami masih mengumpulkan full bucket. Jadi, masih sifatnya masih kondifikasi. Ya, semua kegiatan yang ada di KONI tahun 2022-2023, tidak, kalau masalah, ya. Terkait penggunaan dana hibah. Jadi, kami masih mengundang pihak KONI untuk karifikasi dulu. Ya, kami tidak pernah manggil, kami tidak pernah mengundang. Mengundang, ya. Berapa banyak yang sudah diundang, Pak? Kalau panggilan itu kan kalau sudah masuk ke ranah penyelidikan. Ya, semua kami undang. Sudah kami undang. Siapa-siapa yang diundang, Pak? Apa sih, suruh cabur, ya. Uh-huh. Suruh cabur. Iya, apa-apa itu aja. Ketuannya aja atau bisa diwakilis, ya, Pak? Ya, kami mengundang itu, ya. Bisa perwakilannya, bisa ketuannya, bisa. Ya, siapapun itu. Terkait besaran dana hibah yang disalurkan ke KONI Banjar, secara terpisah Kadis Budwarpora Banjar, Irwan Jaya menjelaskan, dari tahun 2022 diserahkan 8,4 miliar rupiah lebih, tahun 2023 1,7 miliar lebih, dan tahun 2024 2,7 miliar lebih. Terima kasih. Jadi, untuk hibah tahun 2022, data yang kami impon, diberikan kepada KONI, ini nilainya 4 miliar 850 juta, tahun 2022. Tahun 2023, nilainya menurun menjadi 1,7 miliar 940 juta, tahun 2024 ini kembali ada kenaikan sebesar 2,7 miliar 739,180 juta. Kenaikan ini memang dari usulan yang disampaikan oleh pihak KONI, jadi tahun menurun sebenarnya. Jadi, kalau dibandingkan dengan 2024, eh, 2022, itu kan 4 miliar sekian, di 2023 turun menjadi 1,7, di 2024 naik lagi menjadi 2,7. Jadi ada kenaikan lagi di 2024 sekitar 1 miliaran. Sementara itu, Dana Iba digabarkan belum termasuk bonus atlet pada por-prov di kandangan, Kabupaten Banjar, yang kali itu menduduki ranking ketiga terendah dalam kelasmen umum. Tim Meliputan Duta TV, Martabura.